Halo ibu-ibu yang cantik, mas-mas yang ganteng dan semua yang ikutin channel kami masak yuk Assalamualaikum Apa kabar ibu-ibu semua yang ikutin channel kami masak yuk Mudah-mudahan ibu-ibu pada sehat walafiat Dan tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan ibu-ibu pada murah rezeki dan juga banyak nikmat Hari ini dapur mama bay mau membuat masakan Yaitu masakan gulai daging kambing atau gulai iga kambing Ini ada iga kambingnya yang sudah dipotong-potong Dan juga ada dagingnya Jadi ini campur ya bu ya, ada tulangan dan juga dagingnya Dan bahan-bahan yang kita siapkan buat membumbuinya Ini ada garam, gula merah sedikit, gula putih sedikit Kaldu, ketumbar, lada alus atau lada bubuk Ada kapulaga, ada bunga cengkeh, kayu manis dan juga peka Atau bunga lawang ya bu ya Ada yang bilang peka, ada yang bilang bunga lawang Dan ini mama bay sudah mempersiapkan santan tua Kira-kira ada satu kelapa puteran yang sudah diambil sarinya Dan ini mempersiapkan cabai rawit merah Buat dicemplungin bulat-bulat Dan ini cabai merah panjang atau cabai keriting Kita nanti buat di blend atau di ulek atau di giling Terserah ibu-ibu ya Ada jahe Lengku waskat kita memarkan dan juga kunyit Serih 5 batang Daun salam 3 lembar Kemiri secukupnya Bawang putih secukupnya Dan juga ini bawang merah Karena gede-gede mama bay pakai 5 aja Kalau kira-kira ibu masak banyak tinggal tambahkan gitu aja Ini daun jeruk biasa Penting banget kalau buat bikin gule Dan ini wadah buat nge-blend bumbu Hari ini karena bumbunya banyak banget Mama bay nge-blend aja ya Langkah pertama kita siapkan Mama bay mau nge-blend bumbu Kita masuk-masukkan Bawang merah Bawang putih secukupnya Kemiri Kunyit Dan juga cabai keriting merah Kalau emang ibu-ibu gak doyan pedas Boleh pakai cabai merah yang gede itu ya bu ya Yang cabai teropong Kalau dijawab bilangnya itu Yang gede-gede sejempol tangan Terus dibuang bijinya Yang penting merah cantik Ini karena mama bayi keluarganya suka pedas Jadi makanya cabai keriting biasa aja Kita blend Sesudah halus Kita tumis Nge-blendnya pakai air Boleh Pakai minyak goreng yang buat bakal nomes Juga boleh Kita mau menge-blend cabai Bismillahirrahmanirrahim Kita haluskan Ibu-ibu yang cantik Ini mama bayi ini mama bayi nge-blend sudah halus Dan kita siapkan minyak panas Di penggorengan yang besar aja Karena biar leluasa Kita ngaduknya Dan siapkan air mendidih Supaya mempercepat Matangnya si gulai Itu daging kambing dan juga tulang hingga kambing Ini kita panaskan minyak Ini kita panaskan minyak Lalu kita keprek Biasa ya bu ya Jahe Lengkuas dan juga serai Kita keprek Persiapan nanti buat ditumis Supaya aromanya cepat keluar Kita pipihkan Karena ini juga berbentuk obat Jadi mama bayi berani pakai banyak Serai Jahe Kunyit Lengkuas Itu kan penting buat tubuh kita Nah sekarang sudah siap Kita masukkan Si bumbu yang sudah di Leng Kita aduk-aduk Sampai matang sempurna Kita tunggu sampai tanek ya bu ya Ibu-ibu yang cantik Itu bumbu sudah masuk Tinggal menunggu aja Supaya dia lebih tanek Dan juga matang sempurna Ini mama bayi mau Menaruhin jeruk lemon Kalau ibu-ibu gak punya lemon Nipis jadi Saya pakai asem jawa Jadi Blimbing sayur pun juga jadi ya bu ya Apa yang ada ibu punya Pakai aja Ini cocok buat menu Bulan haji Biasanya ibu-ibu kan dapat kurban Daging kambing Apa daging sapi Ini bisa buat ibu-ibu Bikin masakan Nih Karena udah dilumurin dengan jeruk lemon Ini nanti tinggal masukin Kalau emang pengen cepet empuk Ibu bisa Pakai presto ya bu ya Kalau direbus biasa nanti emang lama Terus terang ya Kalau pakai presto lebih cepat Nah ini bumbu-bumbu sudah mulai Surat airnya Kita masukkan jahe Serai Dan juga lengkuas yang sudah dipipitkan Atau dimemarkan Ini ibu-ibu yang cantik Lada Ketumbar Kapulogo Bunga cengkeh Sedikit kayu manis Atau PK Ada yang bilang Bunga lawang ya bu ya Kita masukkan jadi satu Terus Langsung aja Garam Gula kaldu Masukkan jadi satu Gampang banget ya bu ya Masak itu Yang penting ibu ikhlas Masak pasti rasanya enak banget Ini daun jeruk Dan juga daun salam Kita masukkan Adok Sampai layu Tunggu sampai layu dulu Daun-daunnya Ini ibu-ibu yang cantik Ini iga kambeng Kita masukkan Ke bumbu yang sudah dimasak Ini udah aromanya udah wangi banget Jadi daging sudah Mamabe masukkan Kita aduk Baunya ketuk banget Jadi ibu-ibu nanti Kalau pas Bulan haji Biasanya banyak daging melipah ya bu ya Kita Punya inisiatif Bikin apa-bikin apa Ini solusinya Mama membuat Gule Ika kambeng Dan juga daging Kambeng Dan ini Santan Sudah perlu dimasukin Nah ini Sekedar share Buat ibu-ibu Yang kemarin nanyain Kuah Tongseng Ibu-ibu kan nanya Kuah gulanya gimana pun Cara bikinnya Ini Udah mama kasih tau Ya ini resepnya Yang buat Kuah tongseng Boleh membuatnya Caranya begini Kuahnya dipakai buat Bikin tongseng Ya bu ya Kalau tongseng itu kan Membutuhkan air Gule kuning Yang udah pakai santan Jadi ibu-ibu Jangan bingung lagi Ini Mama Be kasih resep Cara membuat Kuah gulenya Ya ini Dari Gule kambing Boleh Gule ayam Boleh Gule ikan pun Juga boleh Hampir sama Kita masukin Air mendidih Secukupnya Kita tutup Sesudah ditutup Tinggal Nunggu Sampai empuk Sesudah empuk Nanti kita Angkat Taburin bang goreng Dan juga Cabai rawit Merah Karena keluarga kami Suka banget Dengan pedas Jadi Ibu-ibu Gak usah heran ya Kalau mama be masak Selalu pakai cabai bulat Rawit Nah Ini kita tinggal dulu Kita tutup Sampai tanak Nanti tinggal Tabur-tabur Bawang sama cabai rawit Tunggu dulu ya Ibu-ibu yang cantik Ibu-ibu yang cantik Ini Gule iga kambing Dan juga Daging kambingnya Sudah matang Ini Kalau pengen empuk Ibu Memasaknya Hampir satu jam ya Kalau pakai Wajan biasa Tapi kalau pakai presto 20 menit Antara 25 menit Sudah empuk Kalau manual Kalau biasa Hampir satu jam ya Bu ya Ini Barangkali ibu-ibu Yang kemarin nanyain Kuah tongsengnya Ya begini Caranya bikin Kita bikin gule Nah kita sendok Buat ngguyur Si tongseng itu ya Bu ya Sama Tongseng Itu pakai kuah gule Daging gambing boleh Gule sapi boleh Gule ayam boleh Gule ikan tongkol pun Juga boleh Sama Yang penting Kuah gule ya Kalau bikin tongseng Tapi tongseng yang Tidak memakai santan pun Juga asal kecap Dan bumbu-bumbu yang lain Sudah bisa Ini cocok Buat nanti bulan lebaran Atau lebaran haji Biasanya daging melimpa Di tempat-tempat Ibu-ibu Kalau kebingungan memasak Ya ini Solusinya Resep dari Mama Bay Gule daging Kambing Ini ya Bu ya Ini karena Sudah mateng Mama Bay Memasukkan Cabai rawit Bulat Itu kesukaan Keluarga kami Gilain cantik Ntar kalau mau Ngeletus Tinggal Letos aja Jadi terus keringetnya Ngucur Eh enak banget Ibu-ibu Pasti pengen banget Ini ngeliat Gule kambing Mama Bay Sudah jadi Dan kita Taburkan Bawang goreng Karena sudah Matang Di samping Cantik Dan juga Rasanya Pasti enak Banget Gurih Kita matikan Apinya Kita Sajikan Kemangkok Yang sudah Disiapkan Karena posisi Panas Ibu-ibu Ini Tulang kambingnya Nih ya Tuh Ibu-ibu Ngeliat kan Cantik banget Ini tulang belulang Saya angkat dulu Dagingnya Dan juga tulangannya Nanti baru kuahnya Nanti Serai Salam Kita angkat Dari penggorengan Nih kita Dagingnya Dagingnya dulu Kita masukin Ke wadah Nanti baru diguyur Kuah Dan Taburkan Bawang goreng Lagi Ibu-ibu Apabila suka Ditaruhin tomat Bisa Kalau emang suka Tomat potong-potong Cemplung Angkat Ya bu ya Kayak Membuat Gula ikan Itu suka Ada yang Suka tomat Gak apa-apa Masak itu Bebas Mau apa aja Yang dimasukkan Yang penting Rasanya Itu enak Ya bu ya Nih Sekarang Kuahnya Mau Mama Mamabay Is Cakep Banget Bebi yang cantik Ini Gule kambing Mamabay Sudah jadi Cakep Banget ya bu ya Rasanya pun Enak banget Mamabay Udah hicip Enak banget Dan ini kita Tambahkan Bawang goreng Ini cabai rawit Merahnya Yang bikin Cantik Menarik Tereng Gule mamabay Sudah jadi Silahkan Ibu-ibu Mencoba Dan mempraktekan Di rumah masing-masing Karena mudah Banget ya Mamabay Bisanya Membagi-bagi Ilmu Supaya Ibu-ibu Pada pintar Masak Dan Mudah-mudahan Resep dari mamabay Manfaat Buat semua Yang ikutin Channel kami Masak yuk Terima kasih Yang sudah bergabung Bersama channel Kami Masak yuk Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Dadah Mama Bye Bye